hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini tuh masih pagi dan ini aku baru pulang belanja sayur kemudian langsung aku rapiin kayak gini teman-teman gimana kabarnya udah stok sayur atau belum nih karena kan musim hujan ya jangan lupa banyakin cemilan sama bahan-bahan makanan kayak gini biar kalau hujan tuh kita gak repot ini aja aku belanja tuh bener-bener nyuri waktu kalau misalnya lagi panas meskipun sebentar aku buru-buru ke pasar soalnya kalau hujan mager banget buat keluar rumah pengennya tuh selimutan terus tidur lagi deh setelah dirapiin kayak gini biasanya kalau masak tuh udah enak deh tinggal cemplang-cemplung gitu loh aku juga senengnya masak yang simpel-simpel aja kayak bayam ini biasanya aku sayur campur pake jagung yang tadi kalau untuk lauknya disini aku gak beli ayam ataupun ikan karena masih ada stok bebek di kulkas kalau bumbu disini ada cabai merah besar kemudian cabai rawit domba ada bawang merah, bawang putih, juga tomat ya bumbu dasar aja sih sebenernya kalau yang susah-susah biasanya aku cuma pake racik setiap food prep kayak gini sebenernya lumayan capek tapi kalau udah food prep hati tuh rasanya tenang banget setiap mau makan jadi lebih gampang tinggal ambil aja stok yang ada di kulkas langsung masak deh yang simpel-simpel yang tadinya kulkas aku berantakan nah semenjak food prep kayak gini bener-bener dalamnya tuh jadi rapih gitu loh jadi aku seneng liatnya nah meskipun keliatannya sedikit tapi ini tuh cukup buat aku stok seminggu karena memang di rumah tuh aku biasanya makan cuma sendiri aja setiap akhir tahun suami aku seringnya tuh lembur jadi makan pagi sama siang bahkan sampai malam kadang dia di tempat kerja nah ini dia kondisi kulkas aku yang bener-bener kosong gak ada sayuran sama sekali langsung aja yang pertama aku susun telur di bagian pintu disini aku cuma beli 9 butir gak mau banyak-banyak takutnya nanti abisnya itu lama lanjut lagi aku taruh tahu niatnya nanti aku mau bikin pepes tahu gitu tapi aku lupa beli daun kemangi sama daun pisangnya oh iya untuk sayuran disini aku gak cuci nanti dicucinya itu kalau mau masak tapi khusus untuk jagung aku udah cuci dan buang bagian tengahnya biar nanti kalau mau masak jadi lebih gampang untuk bagian bawah di box kuning ini aku taruh sisa-sisa sayuran kayak ada kemiri kemudian ada serai salam dan aku juga taruh stok jahe sama yang lainnya nah ini dia stok sayuran aku untuk seminggu ke depan selamat menikmati 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 Karena ini weekend Banyak yang jualan juga Dan aku lagi beli telur congkel Ini tuh jajanan SD gitu Tapi namanya aja telur Sebenernya sih adonannya Banyakan terigunya ya Teman-teman disini ada gak yang sama kayak aku Udah dewasa juga Tapi tetep masih suka jajan-jajanan SD Kayak gini Nah sebelum pulang ini aku makan dulu Di pinggir jalan Tempatnya tuh adem karena mendung-mendung gitu Tapi gak hujan Di depan juga lagi ada pembangunan proyek Untuk dibikin mall Tapi aku gak tau nih jadinya kapan Kayaknya sih masih lama Ini gak ada 5 menit tapi udah habis aja Dan langsung aku mau minum teh pucuk harum Minuman kesukaan Setelah puas mainnya Ini tuh sebenernya aku takut hujan Jadi buru-buru pulang Dan ini suasana jalanan di sekitar rumah Bener aja dong setelah sampai rumah Baru juga turun dari motor Eh udah gerimis Sampai rumah ini aku lagi liat keadaan sepatu suami aku Udah bener-bener rusak Jadi aku beliin yang baru deh Pake uang sinking fund yang kemarin Niatnya mau buat beli kado buat ulang tahun dia Di Januari nanti Tapi berhubung sekarang aku butuh uangnya buat beli sepatu Jadi aku pake aja deh Menurut aku kualitasnya bagus Harganya juga murah Aku beli cuma 287 ribu di Shopee Karena hasil sinking fund kemarin ada 500 ribu Ini baru kepake sekitar 287 Masih ada sisa 200 ribuan lagi Disini langsung aku pake lagi buat belanja Mumpung Shopee lagi gratis ongkir Jadi aku beli beberapa perintilan yang memang aku butuhkan Pertama aku beli kayu putih yang 60 mili Sebenernya aku gak tau harga offline nya itu berapa Tapi menurut aku lebih murah di Shopee Jadi mumpung gak bayar ongkir aku beli aja deh Paket yang kedua disini aku beli pompa air galon Jadi ini tuh khusus untuk air galon isi ulang Yang nantinya aku pake buat masak Tadinya kan masak sama minum disatuin Pake air aqua Jadi aku tuh boros banget Makanya sekarang mau aku pisah biar lebih hemat Musim hujan gini Kita tuh harus sering jaga daya tahan tubuh Makanya disini aku beli fix Ini tuh enak banget buat diolesin di perut Di tenggorokan juga Kalau lagi gak enak badan Lanjut di paket yang keempat Masih seputar kesehatan Sebenernya ini sepele Di warung juga banyak Tapi lagi-lagi menurut aku Kalau di Shopee lebih murah Jadi aku beli aja deh Ini dia paket yang terakhir Yang paling berat Aku tuh beli beberapa kebutuhan rumah tangga Mumpung lagi promo Murah banget loh ini harganya Aku beli pepsoden Kemudian ini shampoo tuh hadiahan ya sebenernya Aku beli cuci muka suami aku Kemudian sabun cuci piring yang kecil Dan ini dia sabun cair untuk mandi Jadi beli sabun cair gratisnya itu Shampoo Lifebuoy yang tadi Tadi sebelum dipake aku udah cuci lebih dulu Dan ini langsung mau aku cobain Ternyata oke ya Dia berfungsi sebagaimana mestinya Nah ini dia beberapa perintilan Yang aku beli di Shopee Pake uang sisa sinking fund Kalau lagi unboxing tuh seru banget Dan yang bikin males tuh Sampah-sampahnya kayak gini Tapi gak apa-apa ya Harus tetep diberesin Biar rumah gak berantakan Nah biasanya sebelum dibuang Aku tuh selalu rapiin dulu Sampahnya satu persatu kayak gini Dan kalau ada catatan alamat Atau nomor hp Aku coret dulu pake gunting Biar rusak Jadi dia tuh gak keliatan Kayaknya videonya selesai Sampai disini Makasih buat temen-temen Yang udah ikutin aktivitas aku hari ini Jangan lupa jaga kesehatan Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh